Pelancong di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat mengisi waktu dengan liburan di kebun bunga mawar. Ada puluhan warna bunga mawar dan pengunjung bisa memetiknya sekaligus mendapatkan edukasi tentang bunga mawar. Melihat bunga mawar cantik berwarna-warni ini teringat seperti kebun bunga di negeri Belanda. Tapi siapa sangka kebun mawar seluas 5,5 hektare yang ditanami aneka mawar unik ada di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Pesona bunga mawar selalu memikat, meskipun tangkainya berduri, namun warna dari bunga ini sangat cantik. Ada lebih dari 50 jenis mawar tumbuh di sini, mulai dari Avalan, Dolceto, Miranda, Patience hingga Sexy Red. Tidak hanya hamparan bunga menikmati dengan memanjakan mata saja, tapi wisata edukasi ini juga menambah ilmu tentang bunga mawar. Didampingi pemandu, para pengunjung diberi penjelasan detil tentang jenis hingga cara menanam bunga mawar. Kita ingin pengunjung yang ke sini tidak hanya rekreatif saja, tapi dia ada unsur edukasinya dan sekaligus juga ada inspirasinya. Nah, ketika melihat bunga-bunga yang begitu indah, tak pelak lagi ini masih mengingat kita pada Sang Halik. Di sini bahwa situs ini ada lebih dari seribu jenis tanaman hias, dan lebih dari itu kita ada mawar-mawar, dan banyak juga mawar-mawar yang relatif jarang di pasaran. Nah, kalau yang ingin diedukasi ada tentunya cara penanaman dan jenis-jenis itu kita edukasikan kepada para pengunjung. Belum selesai sampai di sana, pengunjung juga diajak untuk memetik bunga mawar langsung dari kebunnya. Tentunya kegiatan ini didampingi tour guide. Kebetulan lagi keling-keling lembang nih, pengen cari wisata buat teman, pengen cari wisata edukasi juga buat kerabat-kerabat saya. Kebetulan saya melihat bunga-bunga di sini, cantik banget, jadi saya tertarik buat ke sini. Saya dapat wisata juga secara edukatif, gimana cara menanam, gimana cara merawat bunga juga, bahkan bisa lihat produksinya juga ke sana. Semuanya bagus sih, keren di sini. Tiket untuk memasuki kebun mawar ini hanya 15 ribu rupiah. Sementara petik bunga mawar, pengunjung harus membayar 10 ribu rupiah per batang. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung Barat